Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi salam sehat Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya Izinkan saya berkenalan Nama saya Oscar, CPNS Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Palembang, Jabatan Analis Keuangan Peserta Latsar, CPNS Angkatan Ketiga, Kelompok Ketiga, Bapel Kesebatam tahun 2021 Saya ingin menceritakan pengalaman pembelajaran hari ke-8 ini Tepatnya hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Masih tetap dengan distance learning Menggunakan metode sinkronus dan asinkronus Kali ini pembelajaran memasuki agenda ketiga Yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI Hari ini merupakan hari pertama agenda ketiga Dan tutor kelompok kami kali ini adalah Bapak NS Agung Ruhdiyat S.G.M.K. Mata pelatihan agenda ketiga ini meliputi Manajemen ASN, Hall of Government, dan Pelayanan Publik Sebelum melanjutkan ke pembahasan Dilakukan sesi perkenalan antara tutor dan peserta Latsar Kemudian masuk ke dalam pembahasan Diawali dengan penjelasan tujuan pembelajaran agenda ketiga Yang mana agenda ketiga ini dirancang dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir kritis Terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintah Khususnya di instansi masing-masing peserta Latsar Menurut pernyataan, Sandrock Berpikir kritis adalah pemikiran reflektif dan produktif Serta melibatkan evaluasi bukti Sedangkan menurut Cecep Wijaya Berpikir kritis yaitu kegiatan menganalisis ide Ataupun gagasan ke arah yang lebih spesifik Membedakannya secara tajam Memilih Mengidentifikasi Mengkaji Dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna Berpikir kritis memungkinkan kita Memanfaatkan potensi dalam diri Dalam melihat masalah Memecahkan masalah Menciptakan menyadari diri Setelah pembahasan mata pelatihan manajemen ASN Kami berserta Latsar diberi tugas individu Dengan mengidentifikasi dan deskripsi isu manajemen ASN Dan tugas kelompok dengan membuat video roleplay Bad and best practice Yang menggambarkan contoh praktik Yang baik dan yang buruk terkait dengan tiga mata pelatihan dari agenda ketiga Demikian learning jurnal hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih